Kalau NU saja tidak mendukung Cak Imin, ini Anies mengharapkan dukungan dari siapa gitu kan. Bingung dari kita juga track recordnya Cak Imin sangat bertentangan dengan kita, berseberangan dengan kita. Sementara NU nggak dukung lah. Ini Cak Imin membawa gerbong kosong gitu. Nah itu kan sangat berbahaya kalau seperti itu. Artinya sudah dipaksakan yang sudah mengecewakan. Selamat malam Tribuners bersama dengan saya Nila Yirde hari ini kembali menjumpai Anda dalam bincang-bincang Tribun. Hari ini saya sudah bersama dengan WhatsApp Jen PA212. Ini ada Habib Novel Bamukmin yang di beberapa pemberitaan. Ini menyatakan statementnya soal pencapresan dari Bacapres Anies Baswedan bersama dengan pasangannya Mohamin Iskandar atau Cak Imin. Kita sahabat terlebih dahulu Tribuners sudah tersambung di Zoom sebelah sana. Selamat malam. Assalamualaikum Habib Novel Bamukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Habib Novel terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami. Ini saya mau mengklarifikasi juga beberapa pemberitaan Habib Novel yang juga tersebar di berbagai media begitu terkait statement dari Habib Novel yang menyatakan bahwa tidak menyetujui atau tidak sependapat begitu ya dengan keputusan dari Bacapres Anies Baswedan yang saat ini berpasangan dengan Mohamin Iskandar atau Cak Imin. Apakah memang betul seperti itu yang dinyatakan sendiri oleh Habib Novel atau seperti apa Habib? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih apa yang telah disampaikan dan Di beberapa media tersiar kabar memang saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan. Dengan Anies dipasangkan dengan Mohamin Iskandar karena kita punya beberapa catatan maaf saya punya beberapa catatan yang memang sangat bersinggungan keras latar belakang Mohamin begitu juga dengan latar belakang partainya yang memang Tidak sejalan dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi memang kita melihat 2019 kemudian pada saat itu memang bukan dari gerbong kita, memang bukan dari apa yang kita perjuangkan. Karena kita melihat sangat-sangat berseberangan dengan perjuangan kita. Sementara kemarin kita berjuang sampai saat ini untuk melawan daripada tindakan-tindakan penista agama. Penistaan agama dan itu sangat-sangat fatal gitu. Apalagi kita melihat ini PKB kan basis masa Islam. Boleh dikatakan masih sebahasa NU yang justru diakui atau tidak yang saya tahu bahwa PKB ini anak tunggal daripada Nahdlatul Ulama. Nah ketika kita melakukan daripada melawan kelompok-kelompok, melawan penista agama, justru apa yang kita harapkan partai yang berbasisan Islam, kemudian juga ormas yang boleh dikatakan ormas terbesar di Indonesia ini seharusnya akan sejalan. Sejalan dengan semangat daripada melawan daripada penistaan agama. Yang memang penistaan agama ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena ketuhanan yang maesah itu sepakat untuk tidak boleh dinistakan. Agama apapun tidak boleh dinistakan. Nah justru dengan track record daripada PKB kita lalu, yang saya tahu justru ada di pihak yang mendukung kelompok penistaan agama. Itu kan sangat-sangat mengiris hati kita ya kan sebagai umat Islam kok justru menjadi seharusnya menjadi gerbong yang paling terbesar. Justru yang paling terdepan untuk melawan kelompok-kelompok penistaan agama ini. Dan apa yang kita perjuangkan justru sangat bersinggungan di lapangan gitu. Dengan pernyataan-pernyataan kemarin ada oknum menteri agama yang kebeneran saya melaporkan daripada Yakut. Menteri agama yang justru, justru saya selaku pelapor mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan teror. Kok ormas Islam mungkin oknum-oknum yang menteror saya. Kemudian juga sakit tapi sikap-sikap daripada keagamaan, dari PKB, maupun daripada Nahadatul Ulama. Mungkin Nahadatul Ulama juga sebagian yang terus struktur ya, bukan kultural. Kalau kultural saya yakin sih Nahadatul Ulama ini akan melawan segala bentuk penistaan agama. Karena latar belakang ini sangat berprinsip buat kita, prinsip yang begitu kuat, ini adalah betul-betul kita dipisahkan dengan kelompok pendukung penistaan agama. Dan kami adalah kelompok yang melakukan melawan daripada segala bentuk penistaan agama. Maka kita melihat justru sangat bersebarangan dengan kita. Tapi kan kita juga melihat, itu keberatan saya, dengan banyak berbagai macam catatan, justru kita ini ingin melawan korupsi, Jadi justru pihak-pihak yang boleh dikatakan dekat daripada kekuasaan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas, itu. Karena kan boleh dikatakan Jack Emin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI, maupun yang isu yang sangat berat itu, isu-isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Dan kita ingin juga pemimpin yang betul-betul clear gitu, bersih daripada tindakan-tindakan seperti itu. Begitu juga kita mau melihat, saya juga mau melihat latar belakang itu, dan harus bisa-bisa kita, memang terjadi pro kontra di antara kita terjadi pro kontra, yang pasti keputusan sih, keputusan nanti, sebenarnya boleh dikatakan masih jauh ya, daripada istimewa ulama, atau apa yang nanti akan kita mengikuti daripada Komando Habib Rizik. Itu sih kuncinya, kunci paling utama nanti adalah wajib untuk Spirit 212 adalah untuk mengikuti daripada Komando IB, ARS atau Imam Besar Habib Rizik siap, keterkaitan dengan Pilpres 2024, itu sudah harga mati kita, akan mengikuti daripada Komando Habib Rizik. Karena nanti kan kita juga melihat capres-capres dan cawapres yang lain, Prabowo berpasangan dengan siapa, kemudian juga Ganja dengan berpasangan dengan siapa, itu kan harus bisa nanti kita ikuti Komando. Apa yang saya sampaikan masih pendapat pribadi, dan saya tidak mendukung satu manapun, dan tidak menolak satu manapun, cuman akan saya beberkan track record latar belakang daripada Cak Imin ini. Itu hak saya untuk bersuara, dan saya sampai saat ini tegaskan saya tidak mendukung dan tidak menolak daripada apa yang ada terjadi sampai saat ini. Artinya saya tetap harus mengikuti daripada Komando Habib Rizik. Itu saja sih prinsipnya. Nah, kalau kita melihat sisi positifnya, kalau saya pribadi, jadi ada lihat sisi positifnya. Ini bagus sebenarnya, bagus. Kalau memang Cak Imin ini punya komitmen, dan nanti juga akan diminta fakta integritas gitu, MOU, kalau memang mau bersama dengan kita, kemudian juga Pak Anies juga mau datang kepada kita, karena kita harus juga minta kejelasan kepada Anies Baswedan, karena kita juga akan menjelaskan kepada Anies Baswedan, walaupun Anies kemarin sempat datang di pernikahan Putri Habib Rizik, itu belum ada sikap politik apapun. Hanya mengapresiasi daripada kinerja gubernur yang selama ini kemarin Anies menjabat. Belum ada dukung-mendukung. Sampai saat ini pun kita tidak mendukung satu capres manapun. Baik, Habib Novel mohon maaf saya potong. Ini saya ingin sedikit lebih dalam membahas soal statement dari Habib Novel yang mengatakan soal track record begitu ya, atau rekam jejak dari Cak Imin. Yang tadi Habib Novel mengatakan, sudah punya track record, ini tidak mengatas nambahkan PA212, namun punya track record pribadi begitu, yang dipunyai sendiri oleh Habib Novel. Apakah boleh dijelaskan satu di antaranya Habib Novel? Seperti apa rekam jejak dari Cak Imin, sehingga Habib Novel mengatakan, sebenarnya Cak Imin tidak berkompeten begitu ya, tidak layak menjadi calon wakil presiden? Ya, karena satu yang paling penting dan sangat mendasar, Cak Imin ini ada berpihak dalam kelompok-kelompok pendukung penista agama, atau yang dari salah satu partai yang kemarin bersama Jokowi, itu yang mana Jokowi ini adalah orang yang benar-benar adalah kelompok yang mendukung penista agama. Jika kasus Ahok itu, PKB kemudian juga itu ada di barisan untuk mendukung Ahok, begitu juga keputusan Pilpres juga sama, mereka juga sampai saat ini tidak ada tindakan tegas, atau tidak bersama kita sama-sama melawan daripada penista agama. Itu yang paling prinsip, yang sampai saat ini tertanam di benak kita, dan kita hafal kelompok-kelompok daripada penista, dan itu sangat patah. Apalagi PKB kan saya lihat adalah basis masa yang besar, basis besar masa umat Islam ini, sangat-sangat membuat kita prihatin, kalau simbol-simbol ataupun kita melihat daripada partai yang berbasis dalam masa Islam ini, justru ada di kelompok-kelompok pendukung penista agama. Dan itu harus Cak Imin memberikan klanifikasi. Kalau mau, kalau mau, nah saya menanti, kalau mau betul-betul Cak Imin harus memberikan klanifikasi untuk sampai saat ini, bagaimana sikapnya terhadap penista agama, yang sampai saat ini menjadi Indonesia ini darurat penista agama. Karena saya yang tahu melaporkan daripada orang-orang penista agama, termasuk Sukmawati saya laporkan, kemudian juga Victor Leskoda, ada beberapa banyak juga, ada Deni Siregar, Radeh-Adeh Armandu, itu kan banyak. Sampai saat ini Cak Imin nggak pernah bersikap atas prinsip-prinsip yang buat kita sangat mendasar itu, kemana itu arahnya. Nah kalau memang kita berhusai, berhuntung-huntung dan siap dengan lapang dada, apabila jelas arah kemana Cak Imin ini akan membawa gerbong bersama Anis ke depan sebagai capres dan cowapres, itu harus dijelaskan. Kalau sudah jelas, sikapnya bukan nggak mungkin, dan ini suatu yang bagus. Karena kenapa? Ada kolaborasi atau kerjasama antara 2-1-2 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini, kalau memang itu tercapai, dan itu bisa saya yakin Anis bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilipres, karena sudah mewakili NU dan Spirit 2-1-2, karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 2-1-2, dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan itu real, nyata, Spirit 2-1-2 sudah meluas di mana-mana, tokohnya juga sudah luar biasa, dan kita hanya mengikut kepada komando Habib Rizik untuk bisa nanti menetapkan daripada capres dan capresnya. Nah itu sih seperti apa yang tadi saya sampaikan, tetap selalu satu komando dengan Habib Rizik Sihab. Ya artinya apabila nanti ada klarifikasi dari Cak Imin atau Anis Baswedan untuk tidak kemudian berkaitan soal penistan agama dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan juga bahwa nantinya PLR 2-1-2 kemudian menjatuhkan pilihan pada baca pres Anis Baswedan dan juga Cak Imin, Habib Novel. Ya itu kalau pilihan kan saya bilang, ini kan pendapat pribadi, karena pendapat pribadi saya juga keberatan, ketika langkah Anis bersama dengan Nasdem, itu juga lebih keberatan saya. Kalau PKB, boleh saya katakan masih bisa ada titik temunya atau ada nanti satu perjuangan yang sama, arahnya yang sama, karena memang berbasiskan masa Islam, Aswaja, Ahlusunawal Jamaah, itu satu bendera kita. Artinya latar belakang, mazhab, pemahaman, kemudian juga pandangan, sama kita searah dengan PKB, searah dengan NU, cuma hanya beda menentukan pemimpin politik dan juga kita punya dasar-dasar memilih pemimpin itu yang betul-betul kita tidak bisa melepaskan daripada unsur-unsur syarat Islam yang memang yang 2-1-2 ini sangat nggak bisa dilepaskan daripada unsur syarat Islam yang kafah, yang betul-betul yang menyeluruh, yang betul-betul yang maksimal itu kita lakukan. Jadi kalau memang, Kak Imin sudah memberikan klarifikasinya, karena kan kemarin saya juga berkeberatan dengan Nasdem, karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menista anegama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan, itu Victor Leskoda, kok justru Anis berdampingan dengan partai-partai, kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini, Nasdem belum memberikan klarifikasinya. Suryapalo belum memberikan klarifikasinya. Kemudian Kak Imin juga belum memberikan klarifikasinya. Dan ini kita tunggu, daripada Anis Baswedan, bersama Suryapalo, bersama dengan Kak Imin, harus memberikan klarifikasinya. Mau bersama sama kita, atau hanya menggaet Anis. Karena Anis-Anis bersetap. pendukungnya Anis beda dengan 2-1-2. 2-1-2 komandonya adalah Habib Rizik. Silahkan yang mau dukung Anis, dukung Anis. Nggak bisa membawa-bawa 2-1-2 Anis. Dan pendukungnya sama tinang. Mendukung Anis adalah pendukung Anis. Bukan daripada 2-1-2. Kalau mereka saat ini belum ada komando Habib Rizik, untuk mendukung salah satu daripada Capres atau Cawapres, itu sudah keluar dari komando Imam Besar Habib Rizik. Karena bagaimanapun kita, sampai saat ini, saya belum menentukan sikap dukung-mendukung atau menolak atau daripada Capres-Cawapres manapun. Itu harus kita melihat seperti itu. Nah, cuman kita mau menunggu sampai saat ini. Ya memang saya memberikan tekanan keras kemarin. Dengan adanya Partai Nasdem bergabung, yang Anis nggak komunikasi. Mungkin ya, mungkin ya, ceritanya lain. Kalau memang kemarin Anis datang kepada kita, komunikasi kepada kita, ya kan, bersilat turahmi dengan kita. Tahu-tahu, ujuk-ujuk, Anis yang kita perjuangkan loh, 2-1-2. Karena, saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri. Dan saya juga yang betul-betul boleh dikatakan menggeruduk daripada Balai Kota DKI Jakarta, yang sangat keberatan. Saya bertentangan dengan Ahok dari tahun 2012 semenjak pelantikannya. Nah, mustinya kan seharus ada komunikasi. Bukan ujuk-ujuk Anis begitu saja menjadi gubernur ketika itu. Salah satu perlawanan yang paling sengit, dari lama, jauh-jauh hari, saya sudah lama melawan daripada Ahok dan sampai Ahok melakukan penisahan agama. Dan saya pun ada korban. Korban, saya dipenjarakan kebijakan Ahok dan saya pernah dipenjarakan Ahok. Makanya, Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya bisa kembali melakukan perlawanan dan melaporkan Ahok dan itu didukung. didukung kalau Spirit 212 dikomandai oleh Habib Rizik yang Alhamdulillah dengan apa yang saya laporkan terjadi aksi bela Islam yang Alhamdulillah mengumpulkan 7 juta omat 2016-13 juta pada 2018. Nah, ini kita harus melihat Anis harusnya kalau memang ingin sungguh-sungguh ingin bersama kita, kita sayangkan kemarin kemarin tidak ada komunikasi tahu-tahu ujuk-ujuk bersama Nasdem. Begitu juga tidak ada komunikasi ujuk-ujuk dengan Muhaimin. Tapi, segi positifnya kita dukung. Bagus. Kalau memang Cak Imin sudah membelikan klarifikasi, arahnya kemana dari patah Nasdem, ya kan? Karena PKS saja tidak datang hadir ketika deklarasi pencapresan dan pencawa presan Anis dan Imin. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Artinya kita masih calling down, PKS saja belum memberikan dukungan secara penuh, secara terbuka, terang-terangan, begitu pun apalagi kita. Karena memang ada hal yang sangat mengecewakan. Karena juga kalau kita melihat kekecewaan itu pantas dan wajar. Mereka bersama kita tahu-tahu ketika menentukan langkah politik tahu-tahu kita tidak pernah diajak komunikasi sama sekali. Tapi tetap kita untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan yang lebih baik yang sesuai dengan Moto Anis yaitu perubahan koalisi perubahan dan perbaikan kita akan mendukung koalisi perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang kita cita-cikan dan kita perjuangkan. Nanti pasti kita lihat langkah ke depannya mereka ingin mengajukan untuk dukungan kekapa pada kita tentu dengan ada persyaratan-persyaratan fakta integritas harus terpenuhi ataupun MOU kontrak politik ini harus terpenuhi. Artinya Habib Novel apakah dari statement Anda ini Anda ingin mengatakan bahwa Anis Baswedan ini punya balas budi yang begitu besar pada keluarga PA212 hingga Anis Baswedan harus soan atau mengatakan bahwa Anis akan dipinang oleh Nasdem dan juga kemudian akan maju dalam pencapresan? Kalau balas budi seharusnya ya sudah dilakukan gitu kan kepada kita kita gak mengharapkan balas budi karena kita membela Anis karena Allah karena kita melawan penistaan agama karena Allah kita gak mengharapkan balas budi apapun cuman kita mau ada komunikasi yang jelas kita diajak duduk bareng ya kan membicarakan langkah ke depan itu kan seharusnya sebagai warga negara yang baik ya kan sebagai toko bangsa yang baik seharusnya mengajak duduk selalu bermuas suara dengan siapapun seharusnya seperti itu tapi kita husnuzon lah mungkin ada cara-cara yang lain yang diperjuangkan Anis untuk sama-sama membangun bangsa dan negara ini gitu aja kita gak ada balas budi sampai saat ini kalau kita melihat saya pribadi pun saya pribadi pun wakil ketua Mbak Zilikir Anis Baswedan kalau dipikir-pikir untuk urusan dunia kita gak mendapatkan apa-apa bahkan perjuangan pun apa yang kita harapkan juga gak mendapat apa-apa gitu padahal kasus-kasus kita yang bersinggung dengan penguasa ini sangat dilematis ya karena ada kasus kilometer 50 yang kita berharap Anis bisa mendorong menjadi gada terdepan dalam kasus kilometer 50 sampai saat ini saya belum mendengar statement daripada apa yang terjadi kita dikorbankan oleh politik yang begitu mungkar politik yang begitu beringas politik yang begitu dolim sampai mengorban Habib Rizik penjara orang tokoh-tokoh kita di penjara begitu juga sampai ada enam laskar yang dibunuh itu kan sangat penting nah itu kita juga artinya dalam urusan balas 10 urusan dunia kita gak pernah tuman kita berharap ada statement yang penting yang kuat dalam kasus kilometer 50 termasuk sikap code play code play ini kita tunggu sampai saat ini begitu juga dengan nasdem bagaimana sikap nasdem terhadap code play LGBT kemudian juga bagaimana PKB terhadap juga nasib daripada kelompok-kelompok LGBT ini yang itu punya sikap dan yang paling terpenting jangan lupa nasdem dan PKB ini adalah di pihak di pihak yang bersama PDIP ingin melakukan kudeta melakukan makar dengan RUHIP dan itu kelompok-kelompoknya itu yang paling penting catatan dan kita tunggu itu klarifikasinya itu baik daripada nasdem kemudian daripada PKB bagaimana sikap mereka kalau PKS kan jelas sejalan selalu sejalan dengan kita ketika kita melawan code play untuk menolak konser code play yang terindikasi kuat untuk bisa mengkambanyakan LGBT itu sejalan dengan PKS begitu juga ketika kita melawan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang diganti yang diinisiasi oleh PDIP itu yang mengganti Pancasila dengan Trisila kemudian Pancasila mengganti dengan Eka Sila bahkan ingin menarik membatalkan membuang daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme dan disitu ada nasdem dan disitu ada PKB makanya sangat berat sangat berat sebenarnya kalau saya pribadi sangat berat sangat berat dengan sikap-sikap yang selalu bersebarangan dengan kita maka kita bisa juga bisa juga nanti kalau memang jelas klarifikasi klarifikasi maka nanti ada MOU ataupun fakta integritas yang kita bagaimana terhadap outplay bagaimana terhadap RUHIP bagaimana terhadap daripada kelompok-kelompok menisahkan agama bagaimana terhadap kemukaran-kemukaran yang lain bagaimana terhadap oligarki cukong-cukong yang boleh dikatakan yang sudah betul-betul meresahkan bangsa Indonesia itu kan sangat penting kalau mereka sudah bisa kemudian juga mereka harus punya sikap apakah mereka mendukung daripada perpindahan IKN ini kemudian apakah mereka menolak daripada IKN atau mendukung semuanya nanti akan kita ajukan syarat-syarat untuk kita bisa bersama dengan Nasdem bersama dengan PKB bersama dengan Anies untuk nanti kita akan bisa menentukan pilihan tapi itu pasti datang kepada kita ya kalau mereka mau minta dukungan kepada kita dengan syarat-syarat tertentu insyaallah istimah ulama ataupun keputusan Habib Rizik yang sesuai dengan jalan kita insyaallah komando Habib Rizik bisa mengarah kepada itu nah ini sangat-sangat kita tunggu daripada kejelasan Nasdem dan PKB yang sampai saat ini belum memberikan klarifikasi kenapa mengait Anies karena di belakang Anies tidak bisa dilupakan ada spirit 212 Anies dibesarkan oleh spirit 212 dan itu tidak bisa dinafikan sama sekali sedikit pun Habib Novel ini sudah deklarasi dari pihak Anies Beswedan yang berpasangan dengan Caimin bisa saya katakan setelah ada deklarasi ini kemungkinannya adalah 80% Anies Beswedan memang tetap berpasangan dengan Caimin begitu kan sikap tegas Anda ini disampaikan ketika memang dari Habib Rizik sendiri belum menjatuhkan pilihan akan mendukung siapa Capres atau Cawapres di kontestasi Pilpres 2024 nanti apabila nanti memang tidak ada sikap-sikap yang diharapkan oleh pihak Habib Novel sendiri dari Caimin ataupun dari Anies Beswedan apakah kemudian akan menjatuhkan pilihan untuk Capres dan juga Cawapres pada pihak lain bukan dari Anies Beswedan dan Caimin ya nanti kita lihat saja nanti kan semuanya kalau memang kalau memang mereka datang ya kan artinya mereka perlu suara kita ya kita ajun perseratan ya kalau mereka nggak pernah datang sama kita mereka nggak pernah mau komunikasi selaturah sama kita ya kita juga nanti kita serahkan kepada Ijima Ulama kepada IBRS bagaimana sikap nanti begitu juga dengan pemimpin-pemimpin lain kalau memang Anies dan Caimin nggak memberikan klarifikasinya terhadap korupsi terhadap IKN terhadap penistan agama begitu juga terhadap hot play atau apa kelompok-kelompok LGBT kemudian juga RUHIP yang apa yang harus kita perjuangan itu kalau mereka punya sikap seperti itu datang ya pasti ada sikap kita kalau mereka nggak datang ya nggak tahu cuman kalau mereka yang lain datang umpama Prabowo dan Cawapresa dan lain-lainnya kalau memang apa yang diperjuangkan apa yang diperjuangkan gitu apa yang diperjuangkan kita sejalan dengan mereka ya bagaimana kita mendukung orang yang nggak datang yang nggak pernah memberikan klarifikasi dan tidak memberi apa tidak siap untuk menatanakan fakta idritas ya masa mungkin kita pilih orang yang nggak hak ke kita begitu pun nanti kalau ada pun siapa yang datang kepada kita yang mereka siap untuk mau dukung kita kita perjuangkan dan sesuai dengan poin-poin fakta idritas yang akan ditentukan ya ada kemungkinan kita punya sikap dan nggak mungkin kita mendukung orang yang nggak datang komunikasi sama kita yang nggak pernah memberikan klarifikasi kita tahu-tahu mendukung gitu kan rasanya seperti itu sulit jadi kalau mereka semua-muanya nggak datang kepada kita ya kita serahkan lagi nanti kepada isi maulamah atau kita ikutin komando bir musik bagaimana sikapnya gitu nanti sampai saat ini belum ada saya belum lihat sampai saat ini nggak capres ataupun nanti capres sampai saat ini belum ada yang sampai saat ini komunikasi dengan kita duduk bersama dengan kita menentukan langkah ke depan seperti yang belum ada dan sampai saat ini kita sampai saat ini spirit 212 bersama elemen-elemennya hanya menanti dan tunduk dan taat kepada pemandu Habib Rizik Sihab untuk kita melaksanakan daripada penentuan pemilihan capres dan capres 2024 begitu oke belum ada pilihan dari Habib Novel dan juga dari PA212 begitu ya bisa saya garis bawahi Habib ini saya pribadi belum sebagai Wasek JNP212 atas nama PA212 belum kemudian juga atas nama seluruh elemen 212 belum ada sampai saat ini karena kita masih kan kita melihat langkah ke depan masih ada dua capres dan cawapres yang belum mendeklarasikan dan itu kita tunggu gitu jadi kita mau ngamukkan kalau KP sudah menetapkan semuanya 3 paslon ini baik capres dan cawapres sudah ditentukan baru mungkin nanti ada istimewa ulama kemudian nanti akan juga ditentukan daripada istimewa ulama yang intinya juga akan kita akan mengikut komando daripada imam besar Habib Rizik Sihab oke Habib Novel ada beberapa pernyataan Anda yang mungkin bisa saya sampaikan ini bersoalan soal cawapres sekarang cawapres yang sudah terlihat adalah caimin yang mana sikap dari Habib Novel secara pribadi adalah tidak setuju dengan pencawapres dari caimin ini sendiri diantaranya karena dikatakan ini boleh diklarifikasi habib novel dikatakan bahwa caimin ini bukan representasi sosok yang bisa mewakili ulama kemudian ada statement juga yang di pemberitaan mengatakan bahwa pencawapres atau penggandengan peminangan caimin ini justru bisa merugikan dari Anies Baswedan lalu pertanyaan saya adalah sudah terlihat ada tiga nama bakal calon presiden cawapres siapa yang menurut PA212 atau Habib Novel secara pribadi yang mewakili semua keinginan dari atau harapan PA212 ini saya pribadi pernah viral beberapa tahun kemarin mungkin sampai 2021 2022 karena memang boleh dikatakan pernah rame saya sebagai siap untuk cawapres 2024 dari elemen 212 yang tulen yang betul-betul hanya mewakili daripada mengikuti komando Habib Rizik Sihat itu itu sudah karena saya saya pribadi kepengen pasangan yang ideal itu Umaro dan Ulama gitu Umaro dan Ulama kalau kita melihat Anies sama-sama pernah menjadi menteri kemudian juga si Cak Imin sama-sama menjadi menteri kemudian keulamaannya ini dimana begitu kan kemudian juga sama-sama sebagai orang yang betul-betul orang-orang yang turun berkancah di politik gitu karena seperti itu kan kayaknya gak mewakili Ulama gak mewakili daripada yang saat ini yang kita perlukan pasangan yang ideal kan itu boleh dikatakan Ulama dan Umaro dan Ulama lah karena saling mengisi saling mengingatkan saling mengontrol itu kan sudah pasangan yang paling ideal dan itu sudah kita perjuangkan dan itu sudah diperjuangkan 2019 kita ingin menduetkan yaitu Umaro dan Ulama kita sudah diperjuangkan dulu pernah saya pribadi dan saya juga diakta mendeklarasikan ketika itu Prabowo dan Ustaz Abduswamad begitu juga ternyata 212 spiritnya mengistimah Ulama mendorong agar siapa Prabowo ini bersanding dengan Salim Segaf Al-Jufri dokter Salim Segaf Al-Jufri tapi kenyataannya bukan Ulama yang digandeng kemudian juga yang sama-sama yang betul-betul satu yang betul-betul satu latar belakang yang setah tetap kita setia akan komando izima ulama kita mengikuti sampai saat ini juga kita melihat tidak ada representasi daripada perwakilan yang selama ini Indonesia ini harus dikawal harus dipimpin capres ulama karena negara ini negara yang betul-betul merute sisa negara ini yang perlu betul-betul diperjuangkan ketuhanan yang artinya ada perwakilan dari ulama yang benar-benar istiqamah walaupun kemarin ada walaupun bukan pilihan kita kita kecewa yang sampai saat ini kan kita melihat kecewa dengan Umaruf Amin yang sangat bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan kita merjuangkan daripada melawan perisahan agama tidak ada sikap-sikap kita mengharap ada perwakilan ulama yang bisa bersanding dengan Umaruf ini kan sangat bagus sampai saat ini kita belum dapatkan mungkin nanti ada yang disandingkan dengan ulama itu ada bisa membingungkan pemilihan kita juga karena kita mau diperjuangkan dari dulu sampai sekarang kita mau ada ulama yang berdampingan dengan Umaruf itu sih yang kita perjuangkan baik ada beberapa ulama yang kemudian bisa disandingkan untuk berpasangan di kontestasi ke Pres 2024 kalau bisa saya katakan beberapa nama Habib Novel ini seperti yang juga lekat dengan ulama ada nama Yeni Wahid kemudian sekarang juga muncul nama-nama Bacapua Pres adalah seperti diantaranya Riktohir kemudian ada Sandiaga Uno Cak Imin juga yang kemudian banyak pihak mengatakan ini lekat dengan ulama dan juga salah satu dekat juga dengan NU begitu ya apakah nama-nama tersebut selain Cak Imin artinya ya karena di Cak Imin dari Habib Novel sudah mengatakan ini kurang cocok untuk menjadi cowok pres adakah nama-nama yang saya sebutkan tadi kemudian sesuai dengan kriteria dari PA212 satu pun tadi yang disebutkan nama-nama tersebut setangat belum sejalan dengan kita dan lagi-lagi mohon maaf lahir batin itu kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang kemarin adalah mendukung rezim yang mendukung daripada kelompok menisahkan agama satu pun tidak ada yang wakil sampai Cak Imin satu pun makanya kalau mau kalau mau didukung harus memberikan klarifikasi tujuannya arahnya kemana nanti ke depan jangan sampai Anies diseret-seret masuk dalam mendukung apa yang mereka perjuangkan Nasdem yang sampai saat ini belum memberikan klarifikasinya sikapnya terhadap pelisaan agama terhadap RUHIP terhadap Kodplai terhadap poin-poin yang lain itu kita belum sampai saat ini belum kita dapatkan artinya kita belum mendapatkan angin segar untuk bisa mendukung satu Capres dan Cawapres manapun begitu baik dua pertanyaan terakhir dari saya Habib Novel yang pertama adalah terkait kemudian Bacawapres begitu kan dari PBNU sendiri kemarin sudah mengatakan bahwa PBNU ini tidak terlibat dalam perpolitikan tidak mendukung salah satu atau pasangan Capres dan juga Cawapres artinya kan ini memang sudah jauh begitu ya dari klaim-klaim dari beberapa pihak yang mengatakan PBNU ini mendukung salah satu Bacapres atau Bacawapres menurut Habib Novel sendiri seperti apa ya itu sikap sikap kalau NU saja tidak mendukung Cak Imin ini Anies mengharapkan dukungan dari siapa gitu kan bingung dari kita juga track recordnya Cak Imin sangat bertentangan dengan kita berseberangan dengan kita sementara NU tidak dukung ini Cak Imin membawa gerbong kosong nah itu kan sangat berbahaya kalau seperti itu artinya sudah dipaksakan yang sudah mengecewakan mungkin kita lihat PKS kecewa kemudian Demokrat kecewa walaupun begitu-begitu Demokrat sejalan dengan kita 2019 sejalan kemudian juga ketika Pil Pilkub juga sejalan artinya mereka orang-orang dikecewakan artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan yang betul-betul punya kontribusi apalagi kita yang bukan orang partai yang tidak punya keterikatan terikat kontrak politik dengan Anies yang ditinggalkan seperti itu nah itu menjadi catatan tahu-tahu bersama Nasdem tahu-tahu bersama PKB ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan NU aja sudah bersikap saya sudah baca NU aja sudah ada punya statement di beberapa media mengatakan siapapun yang menjawab preskansi apa NU aja Cak Imin gak bakalan menang waduh itu bagaimana kita mendukung orang gurunya saja gurunya saja di kudeta Gus Dur aja di kudeta sama Cak Imin gitu kan wah ini artinya ada peluang nanti NU secara resmi secara struktural ya kan bisanya nanti ada yang didukung mungkin di Kubu Ganjar atau di Kubu Prabowo yang ketika ada yang NU Tulen yang betul-betul sejalan nanti bisa ada yang didukung nah ini kalau sudah NU secara struktural resmi mengajukan cawapresnya ya kemungkinan akan ditinggal karena kemarin K.I. Mahruf Amin itu dengan dukungan NU penuh NU dukungan NU penuh artinya struktural ya struktural struktural NU penuh kemudian PKB juga kita melihat juga dukungan penuh jadi nah saat ini sangat beda NU menolak nggak mau dianggap Cak Imin nggak mau wakilin NU tapi saya lihat deklarasinya bahwa nggak ada yang menolak bahwa PKB ini anak tunggal daripada NU nah itu kita melihat dan dan itu deklarasi kita melihat di harlahnya PKB di salah satu yang penuh sikapnya seperti itu apakah ia masih menjadi PKB ini anak tunggal daripada NU partai yang betul-betul menjadi anak tunggal daripada NU tidak ada NU sampai saat ini mempunyai partai kok bisa nggak sejalan karena ini sangat berarti kan latar belakang Cak Imin ini betul-betul perlu dipertanyakan kok dengan NU saja tidak sejalan gitu tapi kalau Cak Imin mempunyai sikap agak sklarifikasinya ya betul-betul ada fakta integritas yang bersama sama kita ya bukan mungkin kita akan mendukung sesuai dengan komando daripada Habib Rizik nantilah masih banyak ya kita melihat riak-riak politik ini untuk 2024 masih ada calon-calon yang lain dan itu saya nggak berwenang untuk mengatasnamakan P212 mendukung salah satunya saya nggak pernah punya sikap seperti itu cuman hanya penilaian pribadi saya seperti itu saja nanti tetap ditentukan daripada komando daripada Habib Rizik dan itu tolong disampaikan jangan sampai pelintiran-pelintiran ini saya mendukung satu capres-cawapres pun tidak ada sampai saat ini baik pribadi maupun atas nama wasekjen PH212 sampai saat ini hanya satu komando saya tetap setia ikutin dan tunduk kepada komando Habib Rizik Sihab untuk tahun 2024 baik terakhir Habib Novel apa pesan yang mungkin ingin disampaikan oleh Habib Novel terutama tadi ada beberapa catatan yang ingin disampaikan pada Anies Baswedan dan juga Caimin namun ini pesannya juga secara umum mungkin bisa disampaikan pada seluruh baca pres yang ingin menarik dukungan dari kelompok PA212 silahkan Habib ya jadi kita berharap untuk capres dan cawapres untuk bisa sama-sama kita membelak bangsa negara ini membelak agama ini jangan dilupakan 2024 adalah yang dimana kita harus menentukan sikap politik kita dengan adanya yaitu tekanan oligarki jangan sampai capres dan cawapres ini tidak berpihak kepada rakyat tidak membelah daripada Pancasila tidak mengkhianati daripada Pancasila artinya kita berharap 2024 ini ulama ulama betul-betul harus dihormati punya tempat karena bagaimanapun bangsa Indonesia seorang patriot bangsa Indonesia yang baik itu tidak akan jas merah tidak akan sekali-kali jangan sekali-sekali merupakan sejarah apalagi jas hijau jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama bangsa yang baik warga negara yang baik adalah yang betul-betul menjungjung tinggi jas hijau jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama dan sampai saat ini kita meminta pemimpin ke depan 2024 Capres dan Cawapres jangan pernah untuk bersekutu mendukung daripada kelompok-kelompok pencinta agama selesaikan itu semua kemudian kita juga meminta Capres dan Cawapres untuk punya sikap tegas terhadap LGBT kemudian kita juga mempunyai sikap tegas terhadap daripada RUHIP kemudian juga kita sikap tegas terhadap kriminalisasi seulama mereka kalau mau didukung kita perjuangan kita jangan pernah mengkriminalisasi ulama jangan pernah mendiskreditkan daripada ajaran Islam jangan pernah daripada untuk mengganti ideologi Pancasila jangan pernah mereka bekerjasama untuk membela daripada kelompok aliran sesat kelompok-kelompok daripada untuk orang-orang mendukung daripada bangkitnya komunisinya ranyata maka itu yang kita harapkan untuk tahun 2024 ini punya sikap dan tegas dan itu yang kita tunggu dan kalau memang ada capres capres dan capres itu maka kita insyaallah akan mendukung siapapun kita tidak melihat partainya tidak akan melihat latar belakang yang pasti kita akan memilih pemimpin yang beriman bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terakhir sedikit Habib Novel ini tadi mungkin pesannya belum secara khusus disampaikan kepada Anies Baswedan dan juga Cak Imin karena tadi sepanjang ngobrolan kita ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan begitu kan klarifikasi dari Anies Baswedan dan juga Cak Imin pesannya untuk Anies Baswedan dan Cak Imin sendiri seperti apa Habib? ya kita mesan kepada Cak Imin Anda mau dipilih dengan siapapun dengan kelompok manapun Anda harus tetap saya berharap amanat yang kita perjuangkan kepada Anies Baswedan karena Anies Baswedan berangkat daripada ya itu melawan daripada penistan agama kita juga bersama Anies Baswedan untuk bisa menghentikan kriminalisasi terhadap ulama kita juga berjuang bersama benderanya kemarin 212 bersama Anies Baswedan itu untuk melawan daripada bangkitnya komunis kemudian juga kita melawan daripada kelompok penistan agama itu jelas dan harus dibawa sampai saat ini kepada Capres Anies Baswedan dan kepada Capres Capres yang lain juga sama seperti itu nah apapun yang kita perjuangkan nanti ya kita akan tetap mengikut komando Habib Rizik Sihab itu baik terima kasih banyak atas kesempatan mengobrolnya Habib Novel ini sudah banyak penjelasan ya kemudian disampaikan termasuk statement yang bisa saya garis bawahi Habib Provel adalah PA212 atau secara pribadi Habib Provel belum menjatuhkan pilihan pada Capres atau Bacawapres manapun jauh ini betul karena di kontestasi 2024 memang masih ada dinamika yang sampai saat ini masih berjalan 2024 PA212 saya pribadi di PA212 hanya satu menunggu komando Habib Rizik untuk pemilu tahun 2024 itu yang penting terima kasih terima kasih banyak sekali lagi Habib Novel atas kesempatannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tribuners itu tadi obrolan saya bersama dengan Wasemjen PA212 Habib Novel Bang Mukmin dan juga sudah membeberkan beberapa statement terkait kritikan yang dilayangkan pada calon presiden dan juga calon wakil presiden nantikan lagi obrolan saya selanjutnya saya Nila Irda pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih